Selanjutnya, pada saat saksi kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi rikat Elisir Budi Hang Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar Ajudan. Namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut. Saksi rikat Elisir Budi Hang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nobriyansyah Yosua Mutabara. Fredi Sambo SH SIKMH untuk merampas nyawa korban Nobriyansyah Yosua Mutabara yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 juga diketahui oleh saksi putri Candarawati. Namun bukannya membuat terdakwa Fredi Sambo SH SIKMH dan saksi putri Candarawati yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksananya niat jahat. Akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengiuti dan mendukung kehendak terdakwa Fredi Sambo SH SIKMH. Dengan mengajak saksi Riki Risalwibowo, saksi rikat Elisir Budi Hang Lumiu, saksi kuat Ma'ruf dan korban Nobriyansyah Yosua Mutabara dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Begitupun juga saksi Riki Risalwibowo, saksi rikat Elisir Budi Hang Lumiu dan saksi kuat Ma'ruf tidak satu pun dari ketiganya yang berupaya mencegah rencana jahat terdakwa Fredi Sambo SH SIKMH. Dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri atau isoman padahal terhadap saksi Riki Risalwibowo dan saksi kuat Ma'ruf jelas tidak melakukan tes PCN karena akan kembali ke magelan. Akan tetapi turut mendukung kehendak bersama terdakwa Fredi Sambo SH SIKMH untuk merampas nyawa korban Nobriyansyah Yosua Mutabara. Kemudian saksi Putri Candrawati turun ke lantai 1 dan mengajak saksi Riki Risalwibowo ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan saksi kuat Ma'ruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nobriyansyah Yosua Mutabara dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas lembangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nobriyansyah Yosua Mutabara melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus LM Nobol B1MHH. Lalu saksi Putri Candrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Lalu saksi Riki Risalwibowo sebagai pengudi, saksi kuat Ma'ruf dan saksi Rikat Elisir Budiang Mew sudah berada di dalam mobil. Padahal saksi Riki Risalwibowo dan saksi kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang. Tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sedangkan saksi Susi yang ikut tes PCR justru tidak diajak ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan tetap tinggal di rumah Sakuling 3 nomor 29. Terakhir saksi Riki Risalwibowo mengajak korban Nobriyansyah Yosua Mutabarat naik ke mobil. Dan duduk di depan di samping kursi saksi Riki Risalwibowo. Seharusnya masih ada kesempatan bagi saksi Riki Risalwibowo, saksi Putri Candrawati, saksi Rikat Elisir Budiang Lumiaw dan saksi Kuat Ma'ruf untuk memberi tahu tentang niat dari terdakwa Fredi Sambo SHSIKMH yang hendak merampas nyawa korban Nobriyansyah Yosua Mutabarat. Sehingga korban Nobriyansyah Yosua Mutabarat tidak ikut ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh saksi Riki Risalwibowo dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekiranya sekiranya pukul 17.0 WIB. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekiranya pukul 17.07 WIB, korban Nobriyansyah Yosua Mutabarat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri Jandrawati turun dari mobil diukit oleh saksi Kuat Ma'ruf. Masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang beneran. Apabila tugas yang menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat Ma'ruf, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Dir Yanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga Rumah Dinas Turian 3 nomor 46 yang pada saat itu sedang berada di Rumah Dinas Turian 3 nomor 46. Selanjutnya, pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Rikat Elisir Budi Hang Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar adjudan. Namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Rikat Elisir Budi Hang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nufriyansyah Yosua Hutabarat. Terima kasih telah menonton!